Ketika digunakan untuk mencetak, ke luar pesan error 5B00. Kalau di printernya sendiri, ini indikasinya akan ada blink. Jadi tombol power dan tombol resume ini nge-blink secara bergantian. Kalau kita hitung, coba kita hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi tujuh kali blink secara bergantian di printernya. Kalau di komputernya ini muncul pesan 5B. 5B ya, 5B. Nah, ini sebelum terjadi karena printer ini harus di-reset. Jadi harus di-reset. Sebelum kita menggunakan software reseter di printer ini, kita lakukan langkah-langkah berikut ya. Kita matikan dulu. Kita matikan dulu. Ini dalam posisi mati. kemudian tekan tombol ini. Tekan tombol power. Lepaskan tombol resume. Kemudian tekan lagi selama atau 5 kali. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya, enam kali. Kemudian lepas semua. Di sini printer akan ada namanya respon. Ada respon. Sebetulnya ini menandakan bahwa printer sudah siap atau di mode perbaikan, mode reseter. Kemudian kita membuka software reseternya. jadi ini ya. Ini mana ini? Nah, ini ya. Ini bisa di download di internet ya. Kita coba open administrator. Wah, aduh, lama juga ya. kita jalankan sebagai administrator. Kemudian kita tunggu sebentar sampai terbuka. Kemudian klik yes. Tunggu dulu sampai terbuka. Nah, di sini. Ini ya. Maka langkah pertama nanti adalah kita e-eprom. kemudian set ini, set ini, kemudian set ini. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu di printer beberapa lembar kertas. Ya, siapkan dulu di printernya di lembar kertas. Karena nanti proses ini akan printer ini akan mencetak. Oke, kita klik dulu e-eprom. oke. Kita tunggu bagaimana respon di printernya. Ya, printer ini akan mencetak. ini hasil catakannya ya. Hasil catakannya seperti ini. Kalau di komputer sendiri, ini ada pesan function was finished. Artinya berarti fungsinya telah selesai dijalankan. Oke, langkah kedua. Di clear ink counter kita set. Set. Tunggu sebentar. Kita sudah clear set. coba kembali lagi ke printer. Ada respon. Ah, printer sedang melakukan apa ini? mencetak lagi. Ups. Ini tidak banyak ya. di 00. Nah, di 00. Di fusion was finished. Oke. Nah, kemudian terakhir ink absorber counter counter value-nya kita nolkan. Oke, sudah selesai. Normalnya karena semua proses sudah dilakukan dan ada pesan-pesan bahwa semua proses selesai, sukses, seharusnya printer ini bisa bekerja sebagaimana mestinya. Ya, untuk itu coba kita matikan dulu. Kita matikan dulu ya. Oke. Sudah dimatikan. dan kita masukkan untuk uji coba nanti. Kita hidupkan lagi. oke. Sudah ready ya. Sudah siap. Kita coba untuk mencetak. 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 Oke. Ingat ya. Ini harus ready dulu. Oke. Catat. Kita lihat di printernya ada respon apa. masih merespon. Kita tunggu dulu. kemudian. ... ... selamat menikmati tes print disini juga tes print oke jadi sudah jadi printernya sudah siap digunakan beberapa kasus ketika mau melaksanakan resetter ini gagal gagal menggunakan server ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kadang-kadang printer yang terkoneksi atau printer yang mau direset ini belum disetting secara default nah coba nih, kalau misalkan ada yang gagal disetting default dulu berarti kiri kanan ditetapkan sebagai printer default ditetapkan sebagai default kalau misalkan ini yang ditetapkan sebagai default misalkan ya maka nanti akan gagal biasanya tidak tidak berhasil untuk resetter oke begitu terima kasih sudah menonton mudah-mudahan bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih